Tuhan serta-Mu, Tuhan serta-Mu juga, inilah ilmu Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, Bimu niat Allah Tuhan. Tuhan, pada suatu hari Yesus mengajar di baik Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri berkata dengan ilham roh kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuhan, duduklah di sisi kananmu, sampai musuh-musuhmu putar di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin dia sekaligus anaknya. Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Berbahagia lah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tegur melaksanakannya. Sabda Tuhan, 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 menarangkan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Terkait dengan bacaan indil, bacaan pertama, dan pisah hidup santu bolifasius yang kita beringat pada hari ini, sebenarnya ada tiga kata kunci yang dapat kita maknai untuk kehidupan kita. Pertama, inspirator. Kedua, motivator. Tiga, mentor. Inspirator itu adalah dia yang mengilhami kita untuk melakukan apapun yang inovatif, yang baru, yang berkesan, yang membuat kita bisa berubah. Motivator adalah mereka yang selalu memberikan motivasi untuk kita terus semangat melakukan apa saja dan berjuang. Yang ketiga, mentor. Saya baru ingat bahwa pertama kali saya mendengar istilah mentor ini dari istilah di negara. Saya tidak tahu yang memakai dan menyebut istilah itu benar-benar tahu artinya atau hanya sekedar tren. Tapi mentor itu artinya orang yang mampu merawat. Maka di istilah itu dulu setiap guru ada mentornya. Berasal dari kata maintenance. Memelihara. Jadi mentor adalah orang yang mampu memelihara. Membuat istilah itu bertumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Dalam ikir pada hari ini inspiratornya adalah roh kudus. roh itu mengilhami daun ketika ia berbicara tentang Yesus. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang memang ahli tetapi tidak diilhami oleh roh kudus hingga mereka itu selalu sembrono berpikir tentang Yesus. padahal ahli. yang seperti ini jenisnya kita bisa temukan dalam hidup orang yang berbicara benar tentang Tuhan dan ajaran Tuhan dan mengakui orang-orang yang dikutus Tuhan itu pasti selalu diilhami oleh roh kudus. Maka untuk menjadi orang yang hidup dengan diilhami oleh roh kudus dan berbicara baik dan benar tidak selalu berpendidikan. Tidak selalu berpengetahuan. yang penting punya hati yang terbuka terhadap jiwaan roh Allah. Maka kita bisa temukan dalam kenyataan ada banyak orang yang tampak pintar berpendidikan tapi bukan jadi inspirator tapi malah jadi provokator. Banyak di Indonesia. Mungkin juga ada di bawah kita ya. Tapi jelas inspirator adalah orang yang selalu mengilhami orang lain dengan roh kudus. provokator adalah orang yang selalu merusakkan suasana dengan roh jahat. Makanya Yesus bilang apa? Kamu ahli Taurat kok kamu tidak bisa paham Daud bilang apa? Daud itu bilang Mesias itu bukan anak keturunan Daud tetapi Tuhan dan dia berbicara dengan dirihan roh kudus. Jadi kesimpulannya inspirator adalah orang yang selalu berbicara karena diilhami dan digerakkan serta dijibah oleh roh dan dia akan selalu berbicara yang baik dan benar tentang Tuhan dan mengakui dengan baik dan benar orang-orang yang ditutus oleh Tuhan. Selama saya di negara saya itu dua kali dapat pengakuan sebagai inspirator karena mereka mendengar botbar dan biar Bapak Ibu tahu bukan orang Katolik lo yang laku. Teman Hindu pengacara politisi mungkin dia rajin membaca status atau mendengar botbar dan pernah satu kali dia bilang roh kudus itu inspirator bukan bukan orang Katolik banyak orang Katolik yang merasa tidak terinspirasi karena saya rasa lucu benar roh kudus ada di dalam diri setiap orang Katolik yang kedua orang gereja Katolik yang baru dibaktis jadi Katolik tapi setahun lalu dia nyimak kotbah dia nyimak semua status lalu dia berani mengakui promotor inspirator untuk saya dan kami. Itu yang membuat saya semangat dan termotivasi untuk kenapa setiap kali kata-kata kita suci kotbah itu dimensoskan karena ternyata banyak orang di luar gereja yang lebih punya hati untuk ingin diinspirasi oleh sabda Tuhan daripada di dalam gereja sendiri dan memang untuk itulah Tuhan datang untuk itulah sabda Allah untuk itulah roh kudus menjiwai dunia dunia yang punya hati dan terbuka kepada Allah dalam bacaan pertama inspirator itu adalah roh kudus yang menjiwai Paulus dan Timotius terkait dengan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius tentang mengajak Timotius untuk tetap setia memartakan indil tidak perlu ikut gaya orang lain yang tidak taat dan setia kepada Allah itu adalah motivasi maka dalam hal ini Paulus itu motivator dia yang selalu memotivasi Timotius terus bekerja memartakan indil tidak usah peduli dengan orang-orang lain dan orang yang takut akan alat akan selalu diilhami oleh roh alat tapi orang yang suka buat di ruhara akan diilhami oleh roh ruhara sekaligus juga Paulus itu tampil sebagai mentor untuk Timotius ketika ia mengajak Timotius untuk merawat kerajaan Allah tidak usah takut untuk merawat kerajaan Allah bahwa memang dunia mungkin membenci berapa para provokator memang mungkin tidak suka tapi tetap merawat bahkan sampai Paulus bilang saya juga kan kau tahu keluar masuk penjara tapi saya bangga menjadi tawanan roh dan saya ditawan bukan karena saya jadi penjahat bukan karena jadi provokator tapi karena mewartakan indir dan saya bangga menderita karena mewartakan indir saya bangga ditawan oleh roh ini juga menginspirasi saya memotivasi saya untuk mungkin kalau merasa tidak disukai karena mewartakan indir itu baru letak jadi jangan takut dan ciut kalau ketika kita menjadi pelayan di dalam gereja menjadi kewartakan indir lalu ada yang cipir ada yang tidak suka itu baru ngetok jangan takut terus mewartakan terus berbicara kebenaran terus menyampaikan aturan-aturan karena ketenteraan jiwa justru terjadi ketika kita taat kepada hukum Tuhan daripada penilaian orang begitu kata Refren Mas Murn orang yang taat kepada hukum Allah akan tenteraan hidupnya jadi kalau orang yang hidupnya hukum tidak jelas karena dia tidak taat kepada hukum Allah dia lebih taat kepada teman dekatnya teman ngumpulnya atau apalah tinggal pilih mau tenteraan hidup terus tidak jelas provokator itu hidupnya tidak pernah aman seperti dia memprovokasi korang demikian juga batinnya maka selalu tidak tenang dan itu tidak akan pernah menjadi inspirasi bagi generasi muda kita ini hidup mau gak jadi inspirasi atau menjadi inspirator untuk generasi berikut gereja kita bangsa dan negara kita saya pikir orang hebat adalah orang yang selalu menjadi inspirator untuk orang lain untuk generasi baru bukan jadi provokator harus jadi inspirator motivator dan mentor itu yang perlu kita beli harap dan inilah yang dihidupi oleh santu bonifasius orang kudus yang kita beringat pada hari ini santu bonifasius anak orang katolik di inggris sudah dari kecil dia jadi katolik dan apa yang membuat dia termotivasi untuk mau jadi imam lalu kemudian oleh paus diangkat diangkat menjadi biskuk karena terinspirasi oleh misionaris yang sering datang dan mampir ke rumahnya diterima dengan baik dia diajarkan lalu inspirator itu yang membuat dia tertarik nah pertanyaan untuk kita Bapak Ibu tidak pernah kita punya rasa cinta kepada panggilan dan Tuhan kalau tidak menghargai misionaris misionaris atau keputusan keputusannya keputus oleh Tuhan dan memandang mereka sebagai inspirator motivator dan mentor perlu hati yang tulus untuk melihat perlu pikiran yang jernih untuk menilai jangan menilaikan perasaan soal suka dan tidak suka itu sama sekali tidak objektif apalagi kalau itu adalah keputusan Tuhan dia datang karena Tuhan dia datang untuk berbicara tentang rajaan alam bukan untuk kerajaannya sendiri maka dengan ini juga saya mengajak Bapak Ibu mari menghargai misionaris misionaris tidak akan pernah anak kita tertarik menjadi imam kalau kita tidak pernah menghargai imam tidak akan pernah anak kita mau jadi suster kalau kita tidak menghargai suster orang-orang dipanggil khusus kita dan generasi berikut merasa akan tertarik kalau mereka terinspirasi apalagi kalau di peruki dan di rumah seperti orang tuanya Bonifatius menerima misionaris dengan baik bukan hanya membuat anaknya tertarik tapi juga menciptakan rahmat hasilnya apa kemudian dia ditabiskan menjadi imam dipanggil ke rumah dianggap dari usbuk dan orang Inggris yang sukses di Jerman adalah santu Bonifatius ini kemudian beliau dianggap menjadi pelindung negara Jerman apa yang membuat dia sukses inspirator seorang misionaris motivator mentor dan yang paling mungkin ternyata setelah dia menjadi imam dan menjadi usbuk orang-orang di Inggris dan orang tua selalu mendoakan dan support dia pertanyaan kita sudahkah kita mendoakan dan support utusan-tutusan Tuhan yang tanpa kenal mematakan indil dan menyelamatkan jiwa kita butuh roh kudus menginspirasi kita butuh keterbukaan hati terhadap kehadiran roh kudus yang memang selalu menginspirasi kita semoga Tuhan berkati terima kasih Terima kasih.